Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenankanlah kepada kami untuk mempersembahkan sebuah persembahan drama Selamat menyaksikan Sulur jingga sinar matahari menjelang senja Menguyurkan pancaran cahaya keemasan terselip di antara kokoh berdirinya bangunan-bangunan asrama santri Seperti serentak rasanya sang mentari mengajak seluruh umat manusia untuk kembali keperaduannya Dengan bersujud kepada sang khalik dengan salat maghribnya Bertempat di sini di bawah atap pesantren Ratusan santri bersama-sama menempa diri untuk sebuah cita-cita yang mulia Yaitu menjadi seorang insan kamil Cahaya jingga kemerahan yang melukis langit tadi Sekarang sirna tergantikan dengan cahaya bulan Faiz dan Fatan Dua insan dengan latar belakang yang berbeda Namun mempunyai tekat dan cita-cita yang sama Ya Syekh, serius amat mukanya Lagi mikirin apa? Ah Antung, nangitin aja Gini nih, tadi Ana baru ditelepon bunda Bunda cerita sepupu Ana Rizal Senin ini akan berangkat merantau ke Malaysia untuk mengadu nasib di sana Ana jadi kepikiran juga Umur kita udah kepala dua Tapi masih gini-gini aja Malu rasanya terus-terusan mengantungkan diri ke bunda Apalagi semenjak ayah gak ada Nah, bener nih Is Kita sepertinya gak boleh terus-terusan begini Jalan hidup kita begini-gini aja Gak ada kemajuannya Jadi, rencana Antung apa sih? Rencana banyak sih Tan Tapi ya ini Bingung mau mulai dari mana Gini Is Ana jain Antung deh Kita usaha bareng-bareng Gimana? Bener nih Tan Ana serius nih Iya, bener Oke Mbak Daisha Setelah pengajian Kita ketemu di sini ya Kita bahas jatil Ide usaha kita Oke, siap Sesudah salat Isya Mereka bertemu kembali Gimana Is? Tabungan Ana segini Tan Antung gimana? Tabungan Ana segini Is Rencananya juga Ana mau jual HP ini Hitung-hitung Buat nambah modal Serius nih Tan Terus Antung pake apa? Iya, aman itu Siapa tau Sukses nantinya Bisa beli baru yang lebih canggih Jadi Apa nih Ide usahanya? Jangan sapi rugi jual HP pula Ana Setelah Ana pikir panjang tadi Tan Bagaimana Kalau kita buka usaha Jual buku Kitab Dan keperluan lainnya Sebentar lagi Sementara lagi Kenaikan kelas Daripada para santri Susah-susah Jadi di luar Lebih baik Beli di kita Bagaimana Tan? Antung setuju Oke Ana setuju Tapi Kita jual di mana? Karena modal kita sedikit Dan belum cukup Untuk sewa toko Kita jualnya Di kamar Ana aja Tan Kebetulan Kamar Ana Pas diakses pintu Masuk pesantren Oke Pas banget itu Kita mulai gerak besok Waktu terus berlalu Faiz dan Fatan Sangat sibuk Mempersiapkan usaha Baru mereka Mulai dari Mencari produk Meriset harga pasar Serta membuat Daftar-daftar kitab Dan buku-buku wajib Yang digunakan Di kurikulum pesantren Hari yang dinantikan Pun tiba Bismillah Mereka membuka Usaha baru Bismillah ya Is Semoga usaha kita berkah Amin Semoga ya Tan Assalamualaikum Ustaz Tan Ada pelanggan tuh Waalaikumsalam Ada yang perlu dibantu Ada Kitab Kulasa Haji Lidua Ustaz Ada Sebentar ya Ini kitabnya Ini Ustaz Untuk harganya berapa ya 15 ribu Ini uangnya Ustaz Baik Terima kasih banyak ya Saya minta izin dulu ya Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Usaha mereka berjalan lancar Mereka terus bergerak Mengembangkan usaha mereka Dengan terus berupaya Untuk memperbanyak produk-produk mereka Dengan mencari Para distributor buku dan kitab Baik secara langsung Maupun online Tan Tan Ana ketemu di distributor baru ini di Facebook Harganya murah Tapi Kualitasnya bagus Serius Is Coba Ana lihat Tapi Ana kok kurang yakin ya Is Murah banget ini Kurang yakin gimana Tan Reviewnya aja bagus-bagus kok Coba Antum lihat Iya sih Dari distributor baru mereka Gimana Is Sudah sampai barangnya Belum Nitan Mungkin Ada kendala apa gitu di jalan Karena kan Lewat kargo juga Apa enggak Baiknya dicek dulu Bisa ditelepon kan Ada nomornya juga di bio Oh iya Ana lupa Assalamualaikum pak Orderan kami Kenapa belum sampai ya Kami minta maaf Sebesar-besarnya pak Pengiriman kita Tergendala Di pajak pengirimannya Ini sedang kami proses Tarifnya 1,1% Dari barangnya pak Jadi Bapak Harus mengirimkan dulu Kepada kami Uang Untuk Biaya pajak Pengiriman kargonya pak Biasanya Tidak dikenakan pajak Pengiriman pak Ini barang orderannya Banyak pak Jadi Dikenakan pajak Berapa yang harus kami Bayarkan pak 1,2 juta pak Baik pak Akan saya kirimkan Gimana Is Katanya Harus kirim uang dulu Tan Orderan kita Dikenakan pajak pengiriman Kok ada pajak-pajaknya Aneh Ya sudahlah Kita kirimkan aja dulu Seminggu telah berlalu Faiz setiap hari Mencoba menghubungi Distributor kitab tersebut Namun Ada saja alasan Yang dikemukakan mereka Sampai akhirnya Sudah diangkat Is Tidak aktif Tan Kok gak aktif sih Dari kemarin Ana udah curiga dari awal Ini memang penipuan Susah memang orang Kayantum dibilangin Faiz tercengang Pikirannya buntu Faiz tidak tahu Harus berbuat apa Dia sudah menghancurkan Usaha yang mereka Bangun bersama Dan yang lebih menyedihkan Baginya Dia sudah mengecewakan Sahabat terbaiknya Di tengah dirinya Di tengah dirinya merenung Assalamualaikum Ustaz Ustaz ada yang menunggu di depan Saya permisi dulu Ustaz Faiz kebingungan Faiz kebingungan siapa yang datang menemuinya Apa mungkin bunda Faiz bergegas ke depan Sesampainya di depan Assalamualaikum Pak Bapak mencari saya Nak Faiz Anaknya Pak Anwar Perkenalkan nak Nama saya Irfan Boleh Bapak bicara sebentar Bagaimana kalau kita duduk disana Baik Pak Mari Jadi begini nak Ini ada sesuatu dari Bapak Untuk Nak Faiz Apa ini Pak Ini ada sedikit rezeki dari Bapak Sangat tidak seberapa tentunya Mengingat jasa ayah Nak Faiz untuk saya Ini sungguh tidak sebanding Tapi Pak Nak Faiz Saya mungkin tidak akan seperti sekarang Tanpa jasa ayah Nak Faiz Dulu saya pernah hampir putus sekolah Saya malu datang ke sekolah Dengan baju yang kekecilan Celana yang dijahit sana sini Dan juga sepatu yang sudah koyak di depannya Namun suatu hari Saya sangat terkejut ketika Pak Anwar Amarhum ayah Nak Faiz Datang menjumpai saya ke rumah Dengan sebuah kerasa hitam besar Berisi seragam dan sepatu sekolah yang baru Saya sempat menolak Namun Pak Anwar bersih keras Memaksa saya menerimanya Katanya beliau baru gajian Padahal saya tahu betul Berapa gaji beliau yang hanya Seorang guru honorer saat itu Di sekolah Pak Anwar juga selalu membantu saya belajar nak Sampai saya bisa mendapatkan beasiswa Dan melanjutkan kuliah ke tempat yang jauh Sebenarnya sudah lama saya mencari Nak Faiz dan keluarga Saya sempat ke rumah Nak Faiz Kala itu Tapi ternyata Kalian sekeluarga sudah pindah Lalu Bagaimana Pak Irfan tahu saya ada di sini Kebetulan ada teman sekolah saya dulu Yang juga muridnya Pak Anwar Mengabari saya Jadi saya langsung ke sini Ini nak Tolong diterima Baik nak Bapak tidak bisa berlama-lama Bapak permisi dulu Assalamualaikum Terima kasih banyak Pak Waalaikumsalam Faiz tersentuh Ternyata hukum tabur tuai Benar adanya Almarhum ayah Faiz Yang dulu menabur kebaikan Kini Faiz yang menuai hasilnya Faiz kini berjalan Menuju kelas tempat Dimana Fatan mengajar Masalahnya dengan Fatan Harus segera diselesaikan Mereka pun harus kembali Menyusun strategi Dan rencana langkah mereka ke depannya Faiz yakin Ibarat kita di sekolah Ujianlah yang membuat kita naik kelas Tidak masalah mundur selangkah Untuk melompat Jauh lebih tinggi Baik anak-anak Pengajian Kita cukupkan sampai disini Wallahu alamu bisawab Wahilayil marji'un wal ma'ab Rabbana anfa'na Bima'alamtana Rabbi'alimna Alladhi anfa'una Sallallahu asallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina Fatan keluar dari kelas Dan Faiz menjumpainya Fatan Boleh anak ngomong sebentar Anak mau minta maaf Anak terlalu gegabah Dan tergiur dengan harga yang murah Harusnya Anak dengerin antung kemarin Untuk lebih teliti Dan berhati-hati Anak janji Akan bertanggung jawab Dan menyelesaikan Semua masalah yang Anak timbulkan Anak juga minta maaf Yaiz Terlalu terbawa emosi kemarin Harusnya Masalah ini Kita selesaikan bersama Dengan kepala dingin Sedang mereka berbincang Terkait bagaimana Kelanjutan usaha mereka Ustaz Ahmad Selaku guru senior Datang menghampiri mereka Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz Bagaimana kabarnya Usaha antung berdua Alhamdulillah Ustaz Cuma ya Yang namanya usaha Ustaz Ada masalah sedikit Di sana sini Usaha antung berdua Sudah didaftarkan Ke amanah dayah periner Belum Ustaz Kalau boleh tahu Amanah dayah periner itu Apa Ustaz Amanah dayah periner itu Adalah program unggulan Untuk memberdayakan Potensi-potensi anak muda Khususnya santri Dalam mengembangkan talenta Dan kreativitas Di berbagai bidang Seperti UMKM Pertanian Perikanan Seni budaya Dan teknologi Nah Usaha antung Harus didaftarkan Di program ini Benefit yang didapat Setelah mendaftar Apa saja Ustaz Benefitnya banyak sekali Salah satunya Kita bisa mendapatkan Pelatihan Pembinaan Dan inovasi produk Supaya usaha kita Dapat berkembang Persyaratannya Bagaimana Ustaz Persyaratannya tidak banyak Yang terpenting Terdaftar sebagai Santri aktif Dan batas usia Maksimal 30 tahun Program ini Sangat pas Untuk kalian Para-para santri muda Yang ingin mengembangkan Usaha Bakat Dan talenta Supaya sukses Kedepannya Nah Kebetulan Di ruang rapat Dewan Guru Di sana Sedang ada pertemuan Dengan amanah Dayah Prener Baiknya Entum segera kesana Baik Ustaz Syukur ngasiran Atas informasinya Afwan Baiklah Anak permisi dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Mereka pun Segera bergegas Kesana Tekad mereka Sudah bulat Slogan Manjadda Wajadda Kini terukir Di hati mereka Komisimu Slogan Kini terukir